Intro Yang manis, yang manis Guys, yang pernah jadi anak kecil Pasti masih inget sama jajanan yang satu ini Betul banget guys Arum manis Atau lebih popular disebut rambut nenek Nah, kalian tau gak sih Kalo sebutan rambut nenek ini Ternyata asalnya dari Jawa Barat loh Kalo di Jawa Timur Pada tau gak sebutannya apa Yap, Arbanat guys Terus ya, kalo di negara Perancis Arum manis kayak gini disebutnya Burp Apapa Alias, yang got papa Hahaha Ada-ada aja ya guys Eits, jajanan rambut nenek pada jaman now Pastinya beda banget sama rambut nenek Pas jaman kita kecil dulu Rambut nenek di era milenial Maksimal banget nih guys kekiniannya Liat tuh kemasan dan isinya Gak cuma sedap dipandang Tapi juga sedap dimakan guys Apalagi dengan beragam rasa kayak gini Ada original Frambozen Durian Melon Bubble gum Sampai coklat Nah, sebelum menikmati manisnya si rambut nenek Liat dulu nih Proses pembuatan jajanan yang satu ini Pertama Siapkan dulu bahan-bahannya Simple kok guys Cuma ada gula pasir Tepung terigu Warna makanan Penambah rasa Dan juga minyak goreng Yang pada kepo sama cara bikinnya Pantengin terus ya guys Proses yang pertama Kita goreng tepungnya dulu Hmm, sedikit aneh didengar ya Ngegoreng tepung Nih, kayak gini guys Langsung diaduk ya guys Biar nantinya minyak dan tepungnya tercampur rata Kalian tau gak sih Alasan kenapa harus diaduk terus sampai matang Biar adonan minyak dan tepungnya gak jadi gosong guys Hahaha Jangan kaget ya Ternyata proses ngaduk adonan ini Dilakukan non-stop selama 30 menit Dengan menggunakan api besar Bukan main deh Nah, kalau udah kelamaan diaduk Nantinya adonan akan merubah jadi mengental Dan kecoklatan kayak gini guys Jadi mirip selai kacang ya Hahaha Kalau udah matang tinggal angkat deh Next, ke tahap yang kedua ya guys Ganti dulu nih wajannya Pakai wajan yang baru Kalau kali ini Giliran karamel gulanya yang bakal dibikin Dimulai dengan memanaskan air Di atas wajan yang telah disiapkan Kalau udah panas airnya Langsung aja masukin gula pasirnya Cukup 1 kg aja ya Kalau proses yang satu ini Justru gak perlu diaduk nih guys Cukup didiamkan aja Sampai airnya surut dengan sendirinya Nah, kalau udah dimasak sampai mendidih Nantinya akan keluar bui-buii panas kayak gini Terus ya Semakin menyusut airnya Maka akan merubah juga warna gulanya jadi kecoklatan Ini dia guys Yang namanya Karamel Sabar ya guys Masih ada tahap yang ketiga nih Ambil sedikit adonan tepung Dan minyak yang sudah jadi tadi Lalu gosok-gosokin di permukaan wajan yang baru Ternyata cara ini wajib dilakuin Biar agak-agak lengket dimana gitu Pas dicampur sama karamelnya Lanjut Letakkan wajan ini tepat di atas ember bersih air penuh Peletakan wajan di atas air ini Bertujuan agar karamel gulanya bisa cepat dingin guys Goyang-goyang karamelnya Lalu tuang deh ke wajan Terus adonan karamelnya langsung dilebarin kayak gini Karena masih dalam kondisi panas Buruan deh Tambahin tuh warna makanan dan penambah rasanya Warna makanan yang dipakai Berwarna biru dengan rasa ferment karet Alias bubble gum Next Langsung digoyang ya bang Eits Kalau yang ini cukup wajannya aja yang digoyang Terus tinggal dibolak-balik deh guys Pada tau gak sih Kenapa adonannya harus digoyang-goyang Cara unik ini emang lazim banget dilakuin pada pembuat arum manis Biar adonannya gak cepat mengering di wajan Kalau udah matang maksimal Tinggal angkat deh Semua adonan selesai dimasak Saatnya mengolak adonan jadi rambut nenek Prosesnya diawali dengan melipat-lipat adonan karamel Dilipat dulu Lalu ditarik Nah Gunanya karamel ini harus dilipat atau ditarik dulu Kalau kata si abang yang buat sih Untuk memastikan lagi Pewarnaan pada adonan karamelnya Benar-benar Merata Next Tahap yang paling ditunggu-tunggu Campurkan adonan karamel dengan adonan tepung coklatnya Lalu kalungkan adonannya Ke batang kayu yang tertanam di meja Mulai deh Adonannya ditarik-tarik Biar makin panjang Proses ini berlangsung terus-menerus nih guys Sampai berubah bentuknya di rambut nenek Benar-benar butuh tenaga ekstra deh Buat narik adonannya Total ada hampir 3 kg loh Berat adonannya Ya hitung-hitung sambil melatih auto tangan ya guys Hahaha Nah pada tau gak sih Kenapa di tengah masifnya teknologi Snezibum masih aja pakai cara manual Untuk membuat arum manisnya Ternyata Cara manual ini memang sengaja banget dipertahankan Buat menjaga kualitas dan rasa Tuh liat guys Setelah tercampur antara adonan tepung coklat dan karamelnya Maka warnanya akan semakin pudar Gak lagi biru pekat Tapi Jadi hijau muda Biar mempermudah proses Si abang juga gak sungkan nih Pakai bantuan 2 stik kayu ini Tetep ya Buat bantu narik-narikin si adonan rambut neneknya Makin lama ditarik Makin keliatan Helai demi helai rambut neneknya Berawal dari adonan yang super lengket Eh Sekarang udah jadi mengering kayak rambut Nah Kalau rambut nenek udah terputus Itu artinya rambut neneknya udah jadi guys Hooray Tuh liat Tebal juga ya rambut si nenek Hahaha Gimana Mirip rambut nenek kalian gak nih Sekarang saatnya pengemasan Di tahap ini Giliran emak-emak nih guys Yang beraksi Setiap pekerja wanita ini Akan mengemas varian yang berbeda-beda Untuk setiap kemasan Snezibum Beratnya hanya ditakar 60 gram nih guys Terdiri dari 10 gram snack beras coklat Atau rice krispie coklat Dan 50 gram rambut neneknya Yap Ini dia Yang ngebedain snack rambut nenek Jaman now Dan jaman old Keberadaan simping Sudah tergantikan dengan snack press coklat ini guys Beres dikemas ke dalam plastik Lanjut yuk Dipress plastiknya Agar kenap udara Biar gak melempam Masukkan kemasan rambut neneknya Ke dalam wadah kaleng seperti ini Dengan kemasan seperti ini Serta ditempatkan pada sui yang normal Arum manis Alis rambut nenek bisa tahan hingga 5 bulan lamanya For your info nih guys Walau bisnis ini masih terbilang handmade Basecamp di wilayah Tanggerang ini Nyatanya mampu memproduksi rambut nenek Sebanyak 500 hingga 1000 kemasan perharinya Semua proses produksi sudah selesai Saatnya menikmati Simple kok cara makannya guys Cukup dibuka dulu segel kemasannya Dengan cara ditarik seperti ini Lalu buka kemasan plastiknya Tuang deh kates piring Jangan lupa Makannya dicampur sama snack beras coklatnya ya Paduan kedua snack ini Memang pas banget Karena rasa manis pada rambut nenek Cocok banget kalau dipadukan dengan rasa gurih dan tawar Pada snack beras coklat ini Pokoknya dijamin meledak deh rasa manisnya di mulut Apalagi rasa frambosan yang lagi dimakan ini Nah pada tau gak sih frambosan itu apa? Frambosan itu adalah rasa buah ras peri Yang kaya akan vitamin C Dan juga asam karbolat Pokoknya rasanya itu Gak jauh-jauh dari manis dan segar Enak parah guys